Sebenarnya agama tidak melarang mengidolakan publik figur tidak agama tidak melarang mengidolakan artis yang Allah larang adalah kamu panatisme buta dalam arti mengidolakan begitu mengidolakan akhirnya apapun dia bikin ini artis kamu ikuti meskipun dia sudah melanggar agama ya saya dulu mengidolakan artis semalam saya nonton saya ingat lagi masa-masa saya waktu SD dulu ada aneka Ria Sapari ya kan ada sinetron zaman itu ACI Aku Cinta Indonesia itu artis-artis pada saat itu kita idolakan tapi kita idolakan yang baik artis zaman dulu kalau dia goyang paling goyang tangannya aja yang goyang nah 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 siapa bilang itu aja kalau sekarang kan ada batin akhirnya asam peset kita idolakan enggak orang beriman itu dia contoh yang baik dia tinggalkan yang buruk ya kita lihat saya senang misalnya lagu Omerama saya idolakan kenapa bagus lagu-lagunya bagus ada nasihat-nasihatnya saya idolakan Iwan Fals ada lagu-lagunya bicara soal ibu ribuan kilo jalan yang kau tempu ya saya hafal itu lagu karena saya idolakan tapi kalau ada kelakuannya ya saya tidak ikuti kalau dia jelek kalau yang baik-baik saya ikuti ambillah pelajaran baik meskipun dari seorang tidak baik misalnya kita tahu dia ahlaknya jelek tapi pasti ada sisi kebaikannya di dalam dirinya itu yang ngambil ya buanglah sesuatu yang buruk meskipun dia orang baik ada keburukan di dalamnya kan tidak semua maka kita orang beriman itu mengidolakan bukanlah sesuatu yang diharamkan yang diharamkan adalah mengikuti keburukan yang ada pada yang kau idolakan jangan mentang-mentang mengidolakan artis Korea kemudian dia pakai anting laki-laki dia cukup juga antinya mentang-mentang dia idola dia cucu hidupnya cucu lagi hidupnya apa bedanya sama kambing dia seorang cewek dia udalkan seorang artis Eropa misalnya yang nyata-nyata dia beda agama dengan kita dia pakai baju yang kelihatan ininya bawa celananya sedikit lagi dia idola itu 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 namanya panitisme yang salah berdoa mengidolakan sesuatu yang salah nah siapa yang kau idolakan memang ajaran agama Rasulullah Muhammad SAW kenapa? karena pada diri Rasulullah Muhammad SAW semua kebaikan bicara sabar ada bicara tentang kecerdasan ada bicara tentang kegigihan cari nafkah ada semua ada kalau kita mengidolakan manusia misalnya Mas Bayu mengidolakan saya sebagai ustadz eh tiba-tiba besok saya namanya manusia biasa kehilap salah akhirnya kecewa pun kalau kecewa kalau orang beriman eh ada ustadz yang saya idolakan nih selama ini 20 tahun saya ikuti ilmunya bagus tiba-tiba keseleo di usia 21 tahun salah ngomong lalu yang 20 tahun itu saya tidak akan buang yang baik-baiknya tetap saya ambil ambillah yang baik-baik buanglah yang jelek-jelek selamat menikmati selamat menikmati